Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Al-Fatihah 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 Kalau Tuhur ya lirik semua, siri semua, tidak didengaran semua Kalau Isa, yang dua Rukahat itu jahar, yang dua Rukahat siri atau isror Subuh dua Rukahat, jahar semua Misalnya di tempatnya jahar, isrornya atau menjaharkannya tidak menjaharkannya juga di tempatnya Sesuai dengan tempatnya Tujuh Takbiratul Ruk'i Walhubdi Yaitu Takbiratul Ruk'i Walhubdi Takbiratul Ruk'i itu ketika naik Walhubdi dan ketika turun Kalau sujud atau tadi ya naik dari sujud misalnya Itu namanya membaca takbir ketika naik dan membaca takbir ketika turun Kemudian ke delapan Kemudian ke delapan At-Tasbih Fir Rukuhi Walhub Sucud Membaca tasbih di dalam Rukuh dan dalam sujud Subhanallah iru alah dan subhanallah iru alah Dalam sujud itu Dan Rukuh sebelum alim Sucud sebelum alah Kemudian yang sembilan adalah At-Takmin Membaca amin Setelah membaca itu Apa namanya Misalnya terus Diusunatkan membaca Amin Kemudian yang ke sepuluh Kau lusami Allahulimanhamidah Rabbana lakalhamidu Bilhididah Yaitu membaca Atau mengucapkan Samih Allahulimanhamidah Rabbana lakalhamidah Di dalam ididah Sebelas Al-Ibtirash Yaitu Ibtirash Ibtirash itu duduk Dalam setiap duduk Ibtirash itu disandarkan Kaki Atau Pantat kita Pokong kita itu Yang ganjel Diganjel oleh kaki Itu Ibtirash Tapi kalau yang Ke dua tiga belasnya Watttawaruk Dua belas ya Tadi Ibtirash Watttawaruk itu Menyandarkan pantat kita Semuanya di dalam Ibtirash Atau Tanah Atau apa Tempat kita Menjadikan Biljah Rasul yang Akhir Di dalam hidup Yang akhir Terus Kemudian yang Ke tiga belas Wattwur Yadda ini Menaruh Tangan Kedua tangan Al-Fahidda ini Di atas Menaruh Kedua tangan Di atas Paha Fit Tashahudi Di dalam Tashahud Wabastul Yusrah Dan Melembarkan Atau Membentangkan Yang bentangkan Yang Yusrah Yang kiri Fit Tashahudi Wabastul Yusrah Waqabdul Yumna Dan Merapatkan Merapatkan Yang tangan Hilang Musabihati Kejuali Penunjuk Ini penunjuk Namanya ini Ini begini Kedua tangan Kita Ditaruh Di sini Kalau yang kiri Itu Wastun Itu kiri Ini namanya Dijebrake Di jembar Nah kalau yang kanan Ini maksudnya Gini Digegem Kejuali Musabihati Ini Musabihati Yang nantinya Untuk Tiga Asyadu Semuanya Merapat Kecuali Yang ini Musabihati Penunjuk Artinya Orang Gegem KB Tidak Tapi Nah ini Nah itu Kemudian Yang keempat Empat belas Adalah Atas lima Kecuali Yaitu Membah kesalahan Yang Kekiri Yang kedua Kemarin Itu dah ya Rungunnya Atau wajibnya Rungunnya ke kanan ya Nah ke kirinya Itu adalah Sunnah Assalamualaikum Warahmatullahi Assalamualaikum Warahmatullahi Yang ke kirinya Itu ya Tutas lima Tuls Taniya Membaca Salam Yang kedua Dan Selanjutnya Fima Fima Dalam sesuatu Fima Dalam sesuatu Dalam barang Wici Yang menyelesihi Siapa Sokohal marahmatullahi Sokohal marahmatullahi Womlanan Emwamadun Arrojula Inwomlanan Hono 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 Dalam Tampat Pirang Pirang Pangunan Jadi dalam Empat hal ini Perempuan itu Beda Dengan laki-laki Beda Menyelesihi Yubahidur Yubahidur Rojulu Amir Fafaihi Yaitu Yubahidur Menjauhkan Yang maksudnya Merenggangkan Ini ya Siapa Rojulu Womlanan Amir Fafaihi Sokohal Mir Fafaihi Ini Siku Ya Kedua Sukunya Wayar Fa'ubah Nahu Dan Mengangkat Atau Menaikan Peruknya Ya Laki-laki Al A'an Fafai Daihi Dari Apa Kedua Ininya Ya Pahanya Pis Sujudi Di dalam Sujud War Rukuhi Dan Rukuh Ya Jadi Begini Rukuh Dan Sunjud Ya Beda Ini Kalau Laki-laki Mempenggang Perenggang Kalau Perempuan Ngipuge Gitu Ini Ya Ini Kalau Laki-laki Gini Nah Laki-laki Ini ya Ini Beda Mingkuk Ini Laki-laki Menggang Ini Wetun Mingkuk Demikian Juga Dalam Sujud Sujud Gitu Ya Ini Perempuan Gini Kalau Laki-laki Ini Itu Masih Jadi Rukuh Dan Sujud Ambil Mingkuk Kalau Menggang Yang Itu Mingkuk Singlanam Degar Ya Jaharu Pimaudi Iljahri Mengeraskan Pada Tempat Yang Keras Wa Izanabahu Syaiun Dan Apabila Mengingatkan Kepadanya Laki-laki Ini Opus Syaiun Suici Suici Fis Solati Di Dalam Solat Sab Bah Maka Mengucap Tasmeh Yang Bermah Wai Agam Makmum Kleru Mestinya Ya Mungkin Tidak Ingat Bagaimana Mestinya Tahiat Awal Misalnya Dia Mau Berdiri Lagi Si Makmum Itu Harus Mengingatkan Imam Mengingatkannya Itu Kalau Laki-laki Dengan Sabah Subhanallah Amal Mar Atto Ono Dine Adapun Utawi Wang Waito Pat Tum Mubak Doha Hilal Badin Maka Dia Tadi Kalau Laki-laki Merenggangkan Dia Mengikuk Kaya Atau Merakatkan Ba Doha Hilal Batin Satu Dengan Yang Lainya Waktu Siru Dan Dia Sirih Tidak Menjaharkan Tidak Mengeraskan Di solat Di dalam Solat Uliha Semuanya Tidak Apabila Ada Di hadapan Orang Lain Wahidana Baha Dan Apabila Mengingatkan Wanita Itu Kepada Wanita Dalam Sesuatu Hal Dalam Solat Wedo Sofakot Maka Dia Dengan Bertepuk Ini Cara Mengingatkannya Makmumnya Mungkin Kleru Sudah Empat Rokat Tapi Dia Mau Nambah Mau Berdiri Satu Rokat Diingatkan Oleh Demannya Cara Mengingatkannya Itu Dengan Bertepuk Ini Jadi Keterangannya Pak Amal Mar Atu Adapun Mometo Itu Pada Tumbuh Maka Dia Merapatkan Atau Menggekemkan Itu Dari Gini Bato Hayla Badin Sebagian Dari Yang Lain Kemudian Siri Dia Tidak Cahar Apabila Ada Di Hadapan Orang Lain Kemudian Apabila Mengingatkan Ada Kekeliruan Maka Bertepuk Tangan Kemudian Asilah Beberapa Masalah Ini Disini Nantinya Pertanyaannya Dalam hal Apa Bedanya Laki-laki Dan Perempuan Atau Membedakan Perempuan Atas Laki-laki Barik Ya Terus Yang Selanjutnya Adalah Mubdilat Tush Salati Wa Makruha Tuhan Wa Makruha Tuhan Mubdilat Tush Salat Mutawi Biro-biro Kambat Lagi Salat Wa Makruha Tuhan Dan Beberapa Makruh Shalat Mubdilat Tush Shalati Biro-biro Biro Biro Batal Laki Shalat Tuh Dulu Batal Obo As Shalat Tush Shalat Bila Hadasi Karena Sebab Ada Hadas Maka Shalat Shalat Menjadi Batal Tuh Tuh Memegang Kemaluan Atau Tidak Justru Kita Tidak Mempunyai Tidak Suci Tidak Tidak Hadas Tidak Sat Wabibuku Inajasati Atau Kelawan Atau Dengan Sebab Adanya Terkenanya Ajis Ilang Tulkoh Halan Walaupun Dia Tidak Mengenai Secara Halan Langsung Wabing Kishabil Aorati Dan Karena Sebab Terbukanya Aorat Aorat Shalat Oran Utupi Aorat Laki Laki Tahu Ya Surah Warubah Warita Semuanya Wajah Awal Kafai Kalau Tidak Pake Seperti Itu Maka Apa Namanya Menjadi Katah Atau Terbuka Ya Shalat Kuk Buka Aorat Nyul Cew Yang Perempuan Biasanya Pake Kudung Atau Ruku Ruku Tapi Rambut Ngelewer Keluar Gini Misalnya Itu Hati Hati Itu Berarti Aorat Ada Itu Ilang Tustar Walaupun Dia Tidak Menutupi Tidak Tertutup Walaupun Tidak Tertutup Halan Seketika Tidak 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 Tertutup Ketika Ya Tapi Kalau Teringkisatnya Itu Pena Angin Misalnya Bisa Jadi Shorat Shorat Mungkin Ada Tiba-tiba Tiba-tiba Terlalu Angin Besar Perempuan Terangkat Wanita Lagi-lagi Lagi-lagi Terangkat Itu Tidak Batal Kalau Segera Kalian Menutupnya Tiba-tiba Tiba-tiba Angin Besar Terus Langsung Ditutupkan Tidak Menjadi Apanya Di Ilang Besar Apabila Tidak Tertutup Seketiga Tadi Ilang Berkohalan Apabila Tidak Terangkat Seketiga Kita Tiba-tiba Ada Najis Apa Namanya Datang Kempel Kebadan Kita Dan Tidak Kita Lepaskan Seketiga Tidak Kita Lepaskan Maka Menjadi Batal Wabil Kalawil Amdi Atau Dengan Perkataan Ataupun Berkata-kata Secara Sengaja Mas Kayak Jumbo Pakaian Udang Nah Sholat Padahal Itu Kalawil Amdi Amdi Jadi Menyengaja Berkata-kata Amdi Dengan Sengaja Wabima Dan Sesuatu Dengan Sesuatu Yufaktir Yang Bisa Membatalkan Halaman Sesu Lanjutnya 238 Aswahimahin Wongkang Amdan Secara Sengaja Jadi Sesuatu Yang Membatalkan Puasa Secara Sengaja Itu Berlaku Juga Kepada Sesuatu Itu Kepada Orang Yang Sedang Sengaja Wabima Akhli Dan Dengan Makan Al-Kathiri Yang Banyak Nasian Karena Lupa Ini Tugang Batal Wabisa Sati Harokatin Dan Karena Tiga Harokat Harokat Itu Gerakannya Metawali Yatin Yang Terus Menerus Walau Syahman Walaupun Lupa Kalian Sedang Sorat Ada Tiga Gerakan Yang Kontinu Metawali Yatin Terus Menerus Kontinu Misalnya Sorat Garuk Garuk Tiga Kali Ini Secara Sepuntan Dan Berlanjut Tidak Tidak Ada Cedak Tapi Terus Begini Tiga Kali Itu Walaupun Lupa Itu Mempatahkan Masa Wabit Turbatil Mufritoti Dan Karna Turbat Yaitu Memukul Yang Melampaui Batas Muftirah Mufritah Yaitu Memukul Dengan Melampaui Melampaui Batas Walwas Baty Dan Melompat Alfa Akhishati Alfa Alfa Akhishati Alfa Akhishati Alfa Akhishati Alfa Akhishati Alfa Akhishati Alfa Akhishati Keji Keji Kalau ini Ekstrim Kelebihan Melompat Tiba-tiba Anda Tidak Alfa 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 Maka di situ Ular lewat Mungkin Anda Melompat Secara Berlebihan Maka itu Mematakan Puasa Alfa Akhishati Yang Ekstrim Atau Berlebihan Wabiziyadati Ruknin Atau Dengan Menang Rukun Fi'li'in Yang Amdan Dengan Sengaja Wabilkoh Kohati Dan Karena Tertawa Tertawa Buyu Koh Koh Kohat Tertawa Atau Buyu Wabitawajirin Niyati Dan Karena Rubah Niyat Tadi Niyat Apa ya Gatini Niyat Ini Merubah Menubah Niyat Itu Juga Mematalkan Puasa Wabitar Kirubnin Dan Karena Sebab Meninggalkan Rukun Min Arkan Solat Dari Beberapa Rukun Ya Ya Itu Muftilati Solat Kemudian Yang selanjutnya Adalah Makru Hattus Solati Utawikan Makru Hattus Solat Ini Makru Solat Yang pertama Adalah Al-Iltifatuh Biwajihi Ila Lehajati Al-Iltifat Itu Menoleh 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 Melirik Melangkan Kepala Iltifat Namanya Biwajihi Dengan Wajahnya Jadi Wajahnya Sehingga Wajahnya Berubah Yang Depan Jadi Nyerong Atau Nyerang Kana Atau Nyerang Kiri Ila Lehajatin Kecuali Karena Ada Hajat Keperluan Yang Kedua Adalah Rokku Basurihi Ila Sama Sudah Solat Mengangkat Penglihatannya Kepada Langit Keatas Solat Itu Juga Makro Kemudian Yang Ketiga Adalah Al-Qiyam Al-Rijdin Berdiri Dengan Satu Rijdin Wahidin Dengan Satu Kaki Yang Mengadat Al-Rijdin Wahidin Hingat Sikil Siji Dal Dia Kakinya Kecuali Kalau Orang Memang Kakinya Satu Ini Kakinya Dua Tapi Dia Berdirinya Gini Autak Dinu Hat Ataupun Mengedepankan Rijlin Itu Al-Ukhroh Atas Kaki Yang Lain Jadi Gini Surat Komen Sebaliknya Gini Nah Ini Namanya Mengedepankan Kaki Satu Atas Kaki Yang Lain Atau Dia Menempelkan Kaki Dua Kakinya Itu Pada Kaki Yang Satunya Dimpel Dirapatkan Gini Itu Makroh Kemudian Yang Keempat Adalah Al-Bashu Yaitu Meludah Solat Meludah Yang Kelima Adalah At-Tamahutu Yaitu Membuang Ingus Kenapa Ingus Ya Ingus Ya Ingus Bahasa Indonesia Ingus Kemudian Yang Keenam Adalah Al-Jahru Mengeraskan Wal-Israru Dan Merendahkan Pihari Di Dalam Di Luar Tempat Yang Semestinya Tempat Keduanya Jadi Mestinya Jahri 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 Kemudian Yang Ketujuh Adalah Solat Di Dalam Kuburan Makroh Yang Kedelapan Solat Mudabi Il Baul Yaitu Solat Yang Mengadab Kepada Tempat Baul Baul Itu Kencing Awil Baiti Atau Tempat Werak Awiri Atau Tempat Hembusan Angin Ini Makroh Ngadab WC Ngadab Tempat Pipis Atau Tempat Hehe Gitu Awil Rigi Ataupun Tempat Yang Angin Yang Ke Sembilan Yaitu Kas Korroksi Membuka Kepala Kas Korroksi Membuka Kepala Makroh Yang Kesepuluh Asolatu Bihadrati To'amin Tastahihi Nafsul Musali Asolatu Yaitu Solat Bihadrati To'amin Di hadapan Makanan Tastahihi Yang Dia Menyukainya Menginginkannya Yang Dia Menginginkannya Kepada To'amin So'po Nafsul Musali Yaitu Keinginan Orang Yang Atau Nafsul Orang Yang Sedang Orang Di Ngaduk Panganan Itu Makro Solat Ngaduk Panganan Nama Seperti Tadi Ngaduk Besen Ngaduk WT Waset Itu Juga Makro Yang Yang Sebelas Adalah Tasbikul Aswabi Yaitu Mencampur Aduk Apa Namanya Driji Itu Apa Ya Ini Namanya Tasbik Tasbikul Aswabi Segang Solat Kok Gini Gini Ini Namanya Tasbikul Aswabi Mencampur Aduk Meledak Ini Alfar Koatuh Alfar Koatuh Ataupun Meledak Meledak Atau Meledak 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 Ini Misalnya Tasbikul Aswabi Ini Ini Meledak Meledak Kenapa Ini Parang Atua Ini Gak Boleh Ataupun Makro Meledak Meledak Itu Jadi Tentang Ini Ada Beberapa Pertanyaan Yang mungkin Dijawab Ini Berita Semuanya Ada Ini Kemudian Selanjutnya Alaman Nomor 14 Alaman 39 Anna Wafil Ini Mudah Mudahan Kita Masih Bisa Dipertemukan Anna Wafil Beberapa Sunnah Dari Anna Wafil Sunnah Demikian Demikian Marilah Kita Akhiri Dengan Baca Subhanakallah Ummah Wabihamdika Asyidh Alhamdulillah 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 Assalamualaikum Nye Uah